Ini juga bagus, cuman kalau aku gak mau spekulasi kalau memang udah harus dioperasi, 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 kalau buat aku, aku ngikutin anjuran dokter deh, ya banyak. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Stadionnya, hasil biopsinya memang benar-benar cancer, tapi alhamdulillahnya lagi masih stadium ringan, jadi memang tidak bisa, ya seringan apapun memang harus diangkat, harus diangkat, harus operasi. Dan ini masih nunggu satu kali lagi pemeriksaan pepscan-nya ya, pepscan itu untuk mengetahui sampai, sudah sampai kemana, ya mudah-mudahan sih gak sampai kemana-mana, udah langsung hantu tinggalkan kelas. Jadi kapan? Ya nunggu pepscan ini, kan pepscan-nya lagi didaftar, ya? Berapa lama dia sudah? Kurang tahu berapa lama ya, pepscan. Sudah langsung sih, besoknya gak ada. Ini lagi nunggu dari rumah sakit, kan tadi udah nunggu giliran lagi dulu dari rumah sakit kabar, dijadwalkan dulu dari rumah sakit, habis itu ya langsung, mungkin minggu-minggu depan ini nih, operasinya. Jadi sih saat ini gimana ini? Sebetulnya kemarin tuh gak ngapa-ngapain ya, sebelum tahu, tapi setelah dihabis di biopsi itu memang kayak, apa ya, kayak orang kena encok gitu, sakit banget demi segini nih. Terus dikelenjarnya, dikelenjar geta beningnya itu sakit banget. Ya gitu tuh aja, tapi ya dinikmatin aja. Kan mau diubahin. Mami pasrah ya, Mami ya? Jadi kepikiran, ya kepikiran manusiawilah, pasti kepikiran. Karena kan ini bukan hanya operasi, masih ada jangka nanti ngadepin kemo, ngadepin ini kan. Gak semudah itu, gak semangat itu. Tapi ya, saya percaya bahwa Allah akan memberikan semuanya ini yang terbaik buat saya. Dan saya yakin, saya tetap akan dikelenjian sehat. Mau perobatnya medis apa ada? Istirahat, istirahat dulu atau? Ya lihat-lihat, kalau kemo-nya nanti kuat, ya kita tetap kerja. Tapi kalau memang tergantung imun kita, makanya kita bikin happy biar imunnya kuat, biar meskipun kita nanti kemo masih bisa kerja, ya kita kerja. Selain berobat medis apa mau berobat alternatif? Aku gak berani, spikulasi ya Mbak, ya mungkin alternatif juga banyak, ya itu cocok-cocokan.